Sudara, polisi menurunkan anjing pelacak untuk mencari bukti baru kasus pemenuhan gadis penjual gorengan di Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penelusuran polisi dibantu anjing pelacak menemukan baju kawas milik korban di lokasi tempat jasad korban ditemukan. Baju ini diduga merupakan pakaian terakhir yang digunakan korban sebelum ditemukan tewas. Anjing K9 juga berhasil memetakkan jalur jalan yang diakses terduga pelaku menuju jalur jalan utama Padang Bukit Tinggi sebelum akhirnya melarikan diri. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk membuktikan kekerasan seksual yang dialami korban sebelum dibunuh. Penyelidikan kami terus mengembangkan pemeriksaan kepada saksi-saksi terutama saksi orang terdekat yang di hari Jumat itu melihat Terduga ini bisa melihat langsung dan berinteraksi langsung, baik itu saat jualan ataupun setelah jualan. Untuk otopsi memang ada didapatkan? Belum, kita masih menunggu resmi dari Rumah Sakit Dua Anggara. Informasi berikutnya, kepolisian daerah Jawa Barat menetapkan tersangka baru, yaitu seorang perwira polisi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Perwira polisi ini terbukti melakukan perintangan penyidikan. Kabinet Humas Polda Jabar menyebut perwira polisi berpangkat Ibda sempat menyuruh saksi di TKP untuk menguras bak mandi. Ibda T diketahui dua kali menyuruh saksi untuk menguras air di bak mandi pada hari yang berbeda. Namun perintah dari perwira polisi ini justru menghilangkan barang bukti di lokasi tempat pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam sebuah bagasi mobil mewah. Saat ini polisi masih mencari motif perintangan penyidikan yang dilakukan Ibda T dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.